Sekarang anda bawa air semua, bawa air semuanya, baik, dibuka airnya ya. Ada yang gak bawa air boleh ini? Boleh? Silahkan. Baik. Ada yang gak bawa lagi? Boleh. Boleh Pak? Ya, baik, kecilin. Letakkan di bibirnya seperti ini. Mari kita baca ayat-ayat ruk ya. Ini yang sederhana sekali, Al-Fatihah. Boleh Ustaz masih ada waktu? Al-Fatihah Al-Kafirun Al-Ikhlas Al-Falak Anas. Lihat teman-teman. Al-Fatihah itu penyembuh, dia obat. Sunnahnya untuk orang yang disengat kali jengking. Kemudian Al-Kafirun dicampur garam, itu untuk racun binatang, sengatan binatang. Kemudian Al-Ikhlas, satu kali, itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ini hadis yang suhi. Al-Falak, itu yang Allah ajarkan untuk menghancurkan sihir. Anas menghilangkan was, was-was. Lengkap nggak? Lengkap. Baca semua ya. Jangan malu. Bacakan kepada air Anda. Nanti untuk Anda di rumah. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina الصirat wa'l-mustakim. Sirat al-lazina an'amta'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Bismillahirrahmanirrahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كُل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر نفاسات في الأقد ومن شر هاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كُل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلح الناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَنَّاسِ baik ditiupkan lagi sekali lagi lalu doakan ya doakan bersama-sama Ya Allah jadikanlah air ini sebagai air rukia jadikanlah air ini sebagai ikatan sebagai penghancur ikatan-ikatan yang ada di dalam tubuh hamba Ya Allah jadikanlah air ini sebagai penyembuh penyakit ruhani hamba Ya Allah jadikanlah air ini sebagai obat penyakit di tubuh hamba Amin tiupkan ya ya baik sekarang diminumkan hamba Allah tiga tegukan ya Bismillah sisakan ya habis ya haus ya sisakan bagi tiga ya baik maksud saya sisanya nanti sampai rumah campurkan dengan air satu galon ya itu cukup untuk anda rukia satu minggu ke depan biasa pakai minum pakai mandi dan dicipratkan di seluruh tubuh anda ya ada yang sesak enggak sesak sesak enggak ada enggak baik ya yang sesak sesak ini nanti bisa di obati dengan ini nih minyak bidara bukan minyak bidara ini aromaterapi daun bidara ya di dioleskan di dadanya yang pusing juga di area sini tapi selian dan juga yang mau rukia rumah juga ada fervium ya ini kasturi baunya surga ya dan juga ada juga gaharu dicampurkan di air tadi cipratkan seluruh rumah anda besok akan melihat hasilnya ya juga untuk menambah kehusukan sholat juga ada apa namanya ini produk baru ya ini juga ini yang merindukan keharuman Madinah ya rasa wangi rauzoh dan juga tadi ya yang ada gangguan ibu-ibu ya rambut rontok ketombe ini bisa ya untuk mandi terutama untuk shampoo dan untuk tubuh pun ada untuk mandi rukia tadi ya bisa dengan eh daun bidara dan juga ada juga yang diminum kalau ini adalah madu rehab dosis sihir apa namanya eh dosis sihir apa namanya dosis tinggi anti sihir dosis tinggi ya ini ramuan ya ramuan dari obat-obat eh dari madu habatu saudah zaitun sangat baik sekali untuk bekal anda pulang yang suka praktis boleh yang kapsulnya juga ya dan juga produk-produk lain nanti bisa ditemui di belakang ya sebagai informasi saja semoga Allah ta'ala mudahkan kita untuk menggapai kesembuhannya ya dari saya demikian sampai bertemu besok pagi dan lusa ya di tempat yang sama untuk besok ya dan hari Senin di Hotel Pia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih